Baca Pres 2024 dan bagaimana peluang munculnya nama-nama baru untuk menjadi pendamping Baca Pres di Pemilu 2024, kita akan membahas ini usai tayangan berikut ini. Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis hasil survei bakal Cawa Pres pilihan publik. Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yuloyono menjadi tiga tokoh yang paling potensial atau paling kompetitif menjadi pendamping Cah Pres 2024. Untuk Baca Pres Anis Bas Bedan, Sandiaga Uno meraih suara tertinggi 21,9 persen. Namun karena Sandiaga sudah masuk P3 yang mendukung Kanjar, maka Cawa Pres yang potensial mendampingi Anis adalah Agus Harimurti Yuloyono. Ahy berada di posisi kedua dengan perolehan suara 16,7 persen. Tapi setidaknya dari sepuluh nama ini kita lihat ada dua nama yang paling atas. Yang paling atas. Dan karena Sandiaga sudah bergabung dengan koalisi BDIP, maka yang paling atas Ahy ya. Ahy ya, sementara ini. Sedangkan untuk nama Bacawa Pres Ganjar Pranowo, posisi pertama ditempati Erick Thohir dengan perolehan suara 19,4 persen, disusul Sandiaga Uno 14,3 persen. Muncul pula nama makhut MD dengan persentase suara 13,2 persen. Erick bedanya sekitar 5 persen. Untuk signifikan secara meyakinkan harus dua kali margin of error. Jadi harusnya Erick 21, kurang-kurang lebih seperti itu Bung Saidiman. Atau 20 begitu. Itu baru kita bisa yakin. Kalau ini saya anggap sebagai kurang lebih seimbang antara Erick Thohir dengan Sandiaga Uno. Bakal cawapres potensial untuk Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei SMRC masih terbuka. Nama-nama Bacawa Pres Prabowo memiliki selisih suara tipis. Sandiaga 13,9 persen, Erick Thohir 11,3 persen, Mahfud MD 11,2 persen. Berikutnya ada nama Muhaimin dan Ahaye di kisaran 10 persen. Dalam hari ini tidak ada tokoh yang cukup beda dari tokoh yang lainnya menurut versi masyarakat siapa yang sebaiknya yang menjadi calon wakil untuk Prabowo Subianto. Sementara itu, Lipang Kumpas Mei lalu juga merilis tokoh potensial sebagai bakal cawapres berdasarkan survei elektabilitas. Selain Sandiaga Uno, ada nama Ridwan Kamil dan nama Ahaye dalam tiga teratas. Namun 43,4 persen responden yang menjawab tidak tahu membuat survei elektabilitas bakal cawapres masih fluktuatif. Artinya taruhlah separuh. Separuh dari populasi yang kami survei itu masih menyatakan belum tahu. Jadi ketidaktahuan yang tinggi inilah yang sebetulnya juga harus kita lihat. Meskipun Sandiaga Uno ini angkanya tertinggi saat ini 11,9, akan tetapi masih bisa fluktuatif. Karena ketidaktahuan publik itu masih besar. Kita masih belum bisa melihat bagaimana nanti reaksi publik kalau misalnya nanti dipasangkan dengan capres tertentu atau bagaimana cawapres itu sendiri nanti kalau dia berkampanye di dalam internalnya. Tiga nama baca pres yang berpotensi maju di Pilpres 2024 mendatang hingga kini belum menentukan nama baca wapresnya. Sejumlah pengamat menilai, figur baca wapres akan menjadi penentu kemenangan di pemilu mendatang.